Lua Peiran berbaring di atas kerikil hitam, matanya penuh dengan keputusasaan. Apa yang salah? Lua Peiran tidak bisa mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia telah menelan pil keberuntungan duniawi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia telah berhasil memasuki sekte langit azure, mengenal keluarga Wang, dan menggunakan Luoyan untuk mendapatkan manfaat besar dari keluarga Wang. Dia bahkan telah menjadi makhluk hidup Chonate dalam waktu singkat. Di seluruh keluarga Luo, hanya Luo Xiao yang merupakan bentuk kehidupan Chonate. Dia masih muda, dan muda untuk membayangkan bahwa jalan masa depannya akan mulus dan mulus. Ketika kekuatannya meningkat lebih jauh, dia akan dapat secara terbuka memimpin keluarga Luo ke jajaran keluarga nomor satu di Kabupaten Chongyang. Tapi hari ini, dia telah dikalahkan oleh Luo Zheng hanya dalam beberapa pertukaran. Aku adalah makhluk hidup Chonate. Kenapa aku begitu lemah di depan seorang pembudidaya marau tempering sepertimu? Mata Luo Peiran terbuka lebar, dan dia menatap Luo Zheng dengan enggan. Luo Zheng tertawa dingin. Tingkat kultifasi Anda dibangun dari akumulasi pil obat. Apa gunanya itu? Ada banyak sampah seperti Luo Peiran yang telah membangun kultifasinya melalui pil obat. Meskipun tingkat kultifasinya tinggi, dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, dia jauh lebih rendah daripada seorang kultifator seperti Luo Zheng yang telah merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Setelah dia selesai berbicara, Luo Zheng menoleh dan berkedip, ekspresi sedih di wajahnya. Jika bukan karena kematian ayahnya yang tidak adil, Luo Zheng tidak akan pernah mau membunuh saudaranya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Luo. Tetapi cabang kedua dan ketiga adalah para pembunuh yang telah membunuh ayahnya. Dia harus membalas kematian ayahnya. Wang Hengzi, aku sudah melumpuhkan Luo Peiran. Apakah kamu akan membalaskan dendamnya? Luo Zheng mencibir Wang Hengzi, matanya dingin. Wang Hengzi hendak bergegas ke depan, tetapi Wang Yan Miao mengulurkan tangan dan menghentikannya. Kaka, anak ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia tidak hanya melumpuhkan Luo Peiran, tetapi dia juga berani berbicara kembali padamu. Apakah kamu akan melepaskannya begitu saja? Wang Yan Miao menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah Luo Zheng. Dia hanya di alam marotempering, tapi dia memiliki keberanian seperti itu. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki Luo Yan. Baik saudara laki-laki dan perempuan sangat berbakat. Tidak buruk? Tidak buruk. Mata Wang Yan Miao mengungkapkan beberapa pujian. Wang Hengzi tiba-tiba tidak mengerti. Kakak telah membungkuk kepada Luo Zheng tiga kali, dan sekarang dia memberinya pujian yang begitu tinggi. Mengapa upil mata Luo Zheng sedikit menyempit? Baru saja, dia bahkan mencaci maki Wang Yan Miao di wajahnya, tapi saat ini, dia tidak merasakan sedikitpun kemarahan. Skema orang ini terlalu dalam. Tapi, Wang Yan Miao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tatapan lembutnya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan itu adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, niat membunuh bunga teratai Wang Yan Miao sudah sepenuhnya berkembang. Garis-garis cahaya lembut di tubuhnya seperti landak, menusuk ke arah Luo Zheng. Wang Yan Miao melanjutkan, Sebagai kakak laki-laki Luo Yan, kamu bahkan tidak bisa naik ke puncak Purgatory Mountain, apalagi menyelamatkan Luo Yan. Saat ini, jumlah orang di seluruh Blue Cloud Sec yang dapat membantu Luo Yan meninggalkan Purgatory Mountain hanya sedikit, dan jauh di antara mereka. Sementara saya, Wang Yan Miao, adalah salah satunya. Itulah mengapa saya ingin tahu, ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak layak untuk Luo Yan, dari mana asalnya. Niat membunuh bunga teratai, yang dilepaskan dari seluruh tubuh Wang Yan Miao menekan ke arah Luo Zheng seperti gunung besar. Jika bukan karena jiwa Luo Zheng yang sangat kuat, bahkan berdiri di depan Wang Yan Miao sekarang akan sangat sulit. Saat menghadapi ahli seperti itu, wajah Luo Zheng tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan. Bahkan jika seperti ini, jadi apa? Adik perempuanku sendiri, jadi tentu saja aku akan menyelamatkannya. Tidak perlu orang luar untuk mengambil tindakan. Wang Yan Miao mengeluarkan tawa ringan, menggelengkan kepalanya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berkata, meskipun kamu dapat dengan mudah berurusan dengan Luo Peiran yang berada di tingkat pertama alam siantian saat berada di alam penyempitan sum-sum, dan metodemu diakui sangat indah dan tangguh, kamu masih terlalu lemah, tidak ada bedanya dengan semut. Jika bukan karena kamu bukan kakak Luo Yan, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini dan berbicara denganku. Petik 2 Setelah mengatakan ini, akuncup bunga yang lembut dan berkilau muncul di bahu Wang Yan Miao. Setelah kuncup bunga itu muncul, dengan cepat mengembang, dan kemudian tiba-tiba mekar. Itu mengejutkan bunga lotus merah muda. Ketika bunga terate itu mekar, seberkas cahaya putih dilepaskan dari tubuhnya, mengalir ke surga. Pilar cahaya yang mencapai langit ini sepertinya menerangi setengah dari gunung api penyucian. Pada saat itu, mata semua orang tertarik. Bahkan para pembudidaya pertapa yang berdedikasi di gunung api penyucian terlihat terkejut satu demi satu. Siapa sebenarnya yang menyalakan esensi sejati mereka? Mereka sebenarnya melepaskan kekuatan yang begitu besar. Alam refleksi jiwa Ini sebenarnya adalah ahli realam refleksi jiwa. Kenapa dia datang ke gunung api penyucian? Orang itu berpakaian ungu, seorang murid pribadi. Yang di depannya adalah murid berjubah putih. Bagaimana ini mungkin? Seorang murid sekte luar, dia adalah eksistensi yang seperti semut di depan ahli realam refleksi jiwa. Dia bisa dibunuh dengan tangan kosong, jadi mengapa dia perlu menyalakan esensi sejatinya? Para pembudidaya pahit di lereng gunung api penyucian berdiskusi di antara mereka sendiri. Alam refleksi jiwa, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada makhluk hidup siantian. Di antara ratusan ribu murid di sekte awan biru, hanya sejumlah kecil yang bisa mencapai alam kultivasi ini. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang bukan murid pribadi. Mereka hanya tidak tahu mengapa murid pribadi itu akan menggunakan jenis kekuatan ini untuk menekan murid sekte luar. Biasanya, jika seorang ahli realam refleksi jiwa ingin berurusan dengan murid sekte luar, hanya satu jari sudah cukup untuk membuat yang terakhir menyebarkan asap dan abu. Di bawah kekuatan jenis ini, mungkin murid sekte luar itu akan ditakuti menjadi idiot, kan? Di Light Rain Peak, di pavilion kecil. Melalui pengamatan Sin Gui, Su Ling Yun telah melihat semua yang baru saja terjadi. Bocah ini benar-benar bukan hanya masalah biasa. Alis Su Ling Yun berkerut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sudut barat laut. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, Su Ling Yun masih bisa melihat pilar cahaya seperti benang halus yang mengalir ke langit dan bumi. Aku tidak peduli padamu lagi. Aku akan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Su Ling Yun melengkungkan bibirnya, wajahnya benar-benar dipenuhi amarah. Bakat Luo Zheng memang luar biasa, tetapi bocah ini terlalu keras kepala, tidak mendengarkan sarannya sama sekali. Pada kenyataannya, terlepas dari apakah itu Light Rain Peak atau instruktur di 32 puncak lainnya, mereka tidak memiliki banyak kendali atas murid-murid mereka. Bagaimanapun, hubungan antara instruktur dan murid bukanlah hubungan guru dan murid sejati. Di Sekte Awan Biru, hanya murid pribadi dan tuan yang dapat dianggap sebagai tuan dan murid. Alasan mengapa dia marah pada Luo Zheng karena tidak mendengarkannya sepenuhnya karena temperamennya sendiri. Dua napas waktu kemudian, dia dengan ringan mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat wajah tegas Luo Zheng pada Sin Gui, dan akhirnya berjalan keluar dari pavilion kecil. Dia melangkah ke kereta terbang dan melesat menuju sudut barat laut Gunung Api Penyucian. Gunung Api Penyucian, puncak. Tatapan Luo Yan tenang, tangannya masih melepaskan ketapel itu. Dia tampak tenggelam dalam ingatannya, sudut bibirnya mengungkapkan senyum manis dari waktu ke waktu. Dalam benaknya, kenangan masa kecilnya yang tak ada habisnya adalah hal yang paling dia hargai. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di pinggang gunung, bergegas ke surga. Ini adalah esensi sejati Wang Yan Miao yang menyala. Apakah dia bertarung melawan seseorang? Luo Yan memiringkan kepalanya sedikit, dengan tenang mengumpulkan pandangannya. Meskipun jarak antara puncak Gunung Api Penyucian dan pinggang gunung sangat jauh, di bawah mata cantik Luo Yan, dia bisa melihat semua yang terjadi di pinggang gunung. Matanya pertama kali mendarat di tubuh Wang Yan Miao, dan kemudian mereka menjauh dari tubuh Wang Yan Miao. Dia kemudian memperhatikan orang di seberang Wang Yan Miao. Berjubah putih. Murid sekte luar, sudut bibir Luo Yan sedikit melengkung ke atas. Ini benar-benar hal yang langka. Dia bertanya-tanya murid berjubah putih mana yang benar-benar memiliki keberanian sebanyak ini, berani menghadapi Wang Yan Miao. Ketika tatapan Luo Yan naik dan melihat wajah murid sekte luar, sepasang matanya yang berair tiba-tiba melebar. Kak, kakak. Meskipun dia tidak melihat Luo Zheng selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa melupakan penampilan kakak laki-lakinya? Mengapa Luo Zheng muncul di Purgatory Mountain? Mengapa dia tidak mendengar Wang Yan Miao menyebutkannya? Jika kakak laki-lakinya datang ke Gunung Api Penyucian, tidak mungkin sepupu Peiran tidak tahu. Mengapa Luo Zheng harus menghadapi Wang Yan Miao? Serangkaian pertanyaan muncul dari benaknya. Mari kita kesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk saat ini. Saat ini, yang dihadapi kakak laki-lakinya adalah Wang Yan Miao. Wang Yan Miao adalah seorang ahli realem jiwa mencerminkan, sementara kakak laki-lakinya hanya seorang murid sekte luar. Wang Yan Miao bisa membunuh kakak laki-lakinya hanya dengan mengandalkan tekanan untuk menyalakan esensi sejatinya. Ketika dia berpikir sampai di sini, hati Luo Yan segera menjadi cemas. Tentu saja tidak. Dia berdiri di tepi peron. Menghadapi jarak beberapa ribu meter, dia melompat, melompat ke bawah. Wang-wang. Begitu Luo Yan melompat dari tebing, beberapa penghalang energi heksagonal muncul di bawahnya. Penghalang energi itu membentuk dinding setengah lingkaran, secara paksa menghalangi Luo Yan di belakangnya. Formasi bintang surgawi enam kali lipat. Wajah Luo Yan langsung tenggelam. Dia dihukum untuk menghadapi tembok di gunung api penyucian. Dia juga mengerti bahwa di puncak gunung ini, ada formasi bintang surgawi enam kali lipat yang menjebaknya di dalam. Hanya saja, Luo Yan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari tempat ini, tidak pernah mengambil inisiatif untuk memicu formasi bintang surgawi enam kali lipat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, dia benar-benar akan diblokir oleh formasi ini. Dia melihat ke bawah lagi. Dengan kekuatan murid sekte luar kakaknya, di bawah tekanan Wang Yan Miao, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia harus turun hari ini. Hancurkan untukku. Gadis muda itu mengulurkan jari giyok putih dan panjangnya yang ramping dan menyodok di persimpangan penghalang energi heksagonal. Meskipun jari ini sangat biasa, itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Arai bintang surgawi heksagonal adalah arai yang sangat kuat. Di bawah poke Luo Yan, tiga segi enam terhubung segera hancur. Tapi tepat saat mereka akan hancur, tiga segi enam lagi memadat dan memblokir celah itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Luo Yan menjadi semakin cemas. Dia menggunakan jarinya untuk menyodok formasi bintang surgawi enam kali lipat lagi dan lagi, tetapi energi dari formasi ini sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak penghalang energi yang dia hancurkan, itu selalu bisa diperbaiki dalam sekejap. Menghadapi tekanan besar yang tiba-tiba meletus dari Wang Yan Miao, Luo Zheng berdiri di tempat, tidak bergerak. Tekanan semacam ini tidak lagi mengesankan, tetapi pembakaran nyata dari esensi sejati, tekanan yang lolos. Hanya sebagian kecil dari tekanan yang lolos sudah sangat menakutkan. Kekuatan orang ini mungkin sudah melampaui tingkat makhluk hidup Siantian. Dia adalah pembangkit tenaga refleksi dewa. Apakah kamu merasakan kesenjangan kekuatan di antara kita? Aku hanya perlu menunjuk dengan lembut dan aku bisa membunuhmu. Tetapi bahkan bagiku, jika aku ingin menyelamatkan Luo Yan, itu akan menjadi tugas yang sangat melelahkan, dan kamu. Kamu tidak bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya. Wang Yan Miao melambaikan lengan bajunya dan menunjuk Luo Zheng. Di bawah kakinya, selalu ada bunga teratai merah muda yang mekar dan layu. Mekar dan layu, dengan kekuatan seorang seniman bela diri tahap penyempurnaan sum-sum, Luo Zheng tidak mundur atau gemetar saat menghadapi tekanannya secara langsung. Hanya ini saja yang menunjukkan bahwa kekuatan Luo Zheng jauh melampaui orang-orang dari level yang sama. Bahkan Wang Hengzi, yang berada di tingkat kedua dari alam bawaan, tidak menghadapi tekanan Wang Yan Miao secara langsung. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan dia tidak punya pilihan selain mengedarkan True Origin di tubuhnya untuk menahan tekanan ini. Luo Zheng hanya berada di tahap penyempitan sum-sum dan tidak memiliki True Origin. Pada saat ini, sangat sulit bahkan untuk menyingkat True Origin. Dia mengandalkan kekuatan tubuhnya dan kegigihan jiwanya untuk secara paksa tidak mundur selangkah. Niat orang ini tidak sekuat itu, dan itu jauh lebih rendah daripada niat hukuman surga di pavilion buku surgawi. Namun, tekanan kekerasan yang meletus dari membakar asal aslinya sangat menakutkan. Meskipun tekat Luo Zheng seperti besi tuang, itu masih sangat tidak nyaman di bawah korosi tekanan ini. Banyak orang yang menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti itu akan merasa sulit untuk memiliki jejak perlawanan di hati mereka di bawah situasi kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Luo Zheng juga sama. Dia curiga bahwa pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya akan dihancurkan oleh tekanan ini. Tidak, aku benar-benar tidak bisa mundur. Di dunia ini, kesenjangan antara Luo Zheng dan Wang Yan Miao terlalu besar. Itu seperti celah antara langit dan bumi. Kesenjangan ini tidak dapat dibuat dengan kemauan saja. Oleh karena itu, Luo Zheng bertahan dengan pahit pada saat ini, dan rasa sakit yang dideritanya dapat dibayangkan. Melihat Luo Zheng berjuang di depannya, wajah Wang Yan Miao menunjukkan sedikit keterkejutan. Tingkat keuletan anak ini jauh melebihi imajinasi Wang Yan Miao. Wang Yan Miao sangat jelas tentang seberapa kuat kekuatan esensi intisarinya yang membara. Untuk meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Luo Zheng, dia sengaja menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menekannya. Tahap penyulingan sum-sum. Tubuh fisiknya belum melampaui batas. Namun dia masih bisa berdiri di depanku. Tunggu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wajah Wang Yan Miao menunjukkan seringai tipis. Kemudian, esensi kuintesential yang meledak dari tubuhnya terbakar lebih liar. Pilar cahaya yang melesat dari tubuhnya juga menjadi tiga kali lebih menyelaukan. Pada saat yang sama, niat membunuh teratai yang dipancarkan tubuh Wang Yan Miao menjadi semakin kuat. Niat membunuh teratai yang terbungkus kekuatan besar sepertinya ingin melahap Luo Zheng. Tubuh Luo Zheng jauh berbeda dari orang biasa. Dia masih bisa menahan tekanan yang disebabkan oleh membakar esensi klasiknya. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh senjata mendalam. Namun, jiwanya merasa agak sulit untuk menanggungnya saat ini. Terakhir kali dia terkorosi oleh kehendak menghukum surga, dia mengandalkan raungan azure dragon di benaknya. Namun, tungku surga dan bumi dalam pikirannya diam dan tidak bergerak sama sekali. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri sekarang. Kekuatan ini, dikombinasikan dengan niat membunuh teratai miliknya, memang menakutkan. Namun, itu tidak dapat menyebabkan kerugian besar baginya. Hal utama adalah bahwa Wang Yan Miao menekan jiwaku dan mempengaruhi keadaan pikiranku. Hanya dengan menstabilkan jiwa saya dan mempertahankan keadaan pikiran saya, saya bisa melawan. Benar? Aku harus menggunakan jurus itu. Alam terlupakan. Benar-benar terlupakan. Realm of Oblivion sebenarnya adalah ranah kultivasi jiwa yang sangat mendalam. Alam. Bahkan dengan kekuatan negara dewa penerangan, sangat sedikit yang bisa memahami alam ini. Ini karena mengolah jiwa dan mengolah tubuh fisik adalah dua hal yang sangat berbeda. Terlupakan, tanpa keinginan atau tuntutan apapun. Setelah memasuki Realm of Oblivion, Luo Zheng melihat dirinya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Seolah-olah tubuh fisiknya hanyalah cangkang kosong yang bisa dirusak oleh orang lain. Namun, dia tidak sedikitpun tergerak, dia juga tidak takut. Ada pun Wang Yan Miao, tidak peduli seberapa kuat niat membunuh teratai Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk menghancurkan tubuh fisik saya hanya dengan ini. Setelah memasuki Realm of Oblivion, Luo Zheng benar-benar tenang. Wajah pucatnya juga berangsur-angsur kembali normal. Matanya menunjukkan tampilan halus saat dia menatap Wang Yan Miao dengan damai. Dia bahkan mengungkapkan senyum tipis. Kamu kuat? Jadilah itu. Tidak peduli berapa banyak niat membunuh yang Anda, Wang Yan Miao, miliki, atau berapa banyak kekuatan yang Anda miliki, saya tidak akan bergerak. Wang Yan Miao awalnya berpikir bahwa Luo Zheng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baru saja, dia telah menuangkan lebih banyak yuan sejati untuk dibakar dan meledak. Itu sudah cukup untuk menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung Luo Zheng. Dia tidak menyangka bocah ini begitu ulet. Tidak hanya dia tidak mundur, tetapi dia bahkan lebih santai saat menghadapinya. Senyum di wajahnya, apakah itu ejekan? Wang Yan Miao merasa bahwa dia adalah seorang raksasa, sedangkan Luo Zheng adalah seekor semut yang merangkak di tanah. Semut ini sangat ulet. Dia dengan lembut meniupnya, tetapi itu dengan kuat menempel ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Karena itu, dia meniupnya lagi, tetapi semut itu masih dengan keras kepala menempel di tanah. Itu bahkan mengejeknya, raksasa. Tanpa sadar, hati Wang Yan Miao dipenuhi amarah. Dengan status dan kekuatannya, dia sebenarnya marah pada sesamanya di alam penyulingan sum-sum. Ini setara dengan orang dewasa yang menggoda semut dan menjadi marah. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu akan terdengar sulit dipercaya. Etiket, kerendahan hati, dan pengekangan Wang Yan Miao sebelumnya terhadap Luo Zheng telah menghilang tanpa jejak. Dia serius terhadap seekor semut. Berlutut, Wang Yan Miao perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke Luo Zheng. Karena aku tidak bisa menekanmu dengan kekuatanku sendiri, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Dengan lambayan lembut lengan Wang Yan Miao, banyak bunga teratai muncul di sekitar Luo Zheng. Seperti hujan, mereka mulai jatuh berkeping-keping. Bunga teratai sangat berat. Ketika beberapa dari mereka bersentuhan dengan tanah, mereka segera menghancurkan kerikil hitam di tanah dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Setiap bunga teratai memiliki berat lebih dari 10 kuali. Beberapa bunga lotus berserakan di bahu Luo Zheng dan tumbuh di tubuhnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 bunga teratai yang sangat indah mendarat di tubuh, kepala, dan punggung Luo Zheng. Bunga teratai ini memiliki kekuatan lebih dari 100 kuali. Gravitasi yang mengerikan, yang setara dengan total lebih dari 100 kuali, menarik tubuh Luo Zheng ke tanah. Betapa berat yang mengerikan. Punggung Luo Zheng ditekuk oleh bunga lotus. Kekuatan besar ini terlalu berat untuk ditanggungnya. Namun, tidak peduli seberapa bengkoknya punggungnya, kakinya tetap lurus. Kamu ingin membuatku tunduk hanya dengan sedikit kekuatan ini. Luo Zheng mengertakkan gigi dan meluruskan tubuhnya. Matanya menunjukkan pandangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Oh, 13 bunga teratai berarti 130 kuali kekuatan. Namun, itu masih belum cukup untuk membuatmu berlutut. Ejekan di mata Wang Yan Miao meningkat. Dengan lambayan tangannya lagi, lebih dari 10 bunga lotus melayang turun dan menempel pada tubuh Luo Zheng. Lebih dari 200 kuali kekuatan. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan, kata Wang Yan Miao dengan tenang. Retakan, kaki Luo Zheng sudah tenggelam jauh ke dalam tanah. Lapisan tebal kerikil hitam telah melilit kakinya. Luo Zheng terengah-engah saat dia melihat wajah menghina Wang Yan Miao. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. Tekanan besar menekannya ke tanah selangkah demi selangkah. Lututnya juga menekuk sedikit demi sedikit. Ya, itu dia, berlutut. Dengan sedikit kekuatanmu, hanya dengan berlutut kamu akan memiliki hak untuk berbicara denganku. Wang Yan Miao berkata dengan senyum ringan. Tepat saat lutut Luo Zheng hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba meraung, kamu ingin aku berlutut padamu. Bermimpilah. Saat dia mengaum, Luo Zheng berkomunikasi dengan patung naga hijau di benaknya. Tujuh sisik naga menyala pada saat bersamaan. Gelombang kekuatan yang datang dari zaman kuno, dari hutan belantara, dan dari kedalaman alam semesta melonjak dengan hebat ke tubuh Luo Zheng. Pada saat yang sama, setiap otot di tubuh Luo Zheng menegang pada saat ini. Dalam sekejap, Luo Zheng melepaskan diri dari lebih dari 20 bunga teratai di tubuhnya. Desir, tusuk setrum roh. Soul spike ke abu-abuan mencapai kepala Wang Yan Miao meskipun diluncurkan kemudian. Luo Zheng telah menggunakan rangkaian serangan ini berkali-kali dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia sudah sangat akrab dengannya, dan itu hampir selesai dalam sekali jalan. Ini juga merupakan langkah pembunuh terbesarnya. Wang Yan Miao tertangkap basah dan ditusuk oleh Spirit Stone Stub milik Luo Zheng. Jika itu adalah ahli biasa, jiwa mereka pasti akan rusak setelah ditusuk oleh stun-stun roh Luo Zheng dan rasa sakitnya akan tak tertahankan. Bahkan He Tian Cheng, seorang ahli siantian tahap 4, akan mengalami nasib yang sama. Namun, ketika Spirit Stone Stub menembus kepala Wang Yan Miao, layar lampu merah tiba-tiba muncul di kepalanya, menghalangi Spirit Stone Stub. Bagaimanapun juga, Spirit Stone Stub adalah skill kelas surga. Spirit Stone Stub hanya sedikit terhalang, dan itu masih menembus layar lampu merah dan menembus kepala Wang Yan Miao. Wang Yan Miao memang ahli realem refleksi surgawi, dan jiwanya juga sangat kuat. Spirit Stone Stub hanya membuatnya sedikit pusing sesaat, lalu dia kembali normal. Namun, momen inilah yang hampir merenggut nyawa Wang Yan Miao. Belati terbang Luo Zheng yang patah melesat, dan pada saat Wang Yan Miao sadar kembali, itu hanya beberapa meter dari kepalanya. Bunga teratai tiba-tiba muncul di depan belati terbang yang patah, dan segera ditusuk oleh belati terbang. Dua bunga teratai menghalangi belati terbang yang patah, tetapi mereka masih tertusuk oleh belati terbang. Hanya ketika bunga teratai ketiga, yang berisi lebih dari 10 kuali kekuatan, menghantam belati terbang dengan keras, belati terbang tajam itu menyimpang dari sasarannya. Namun, meski melenceng dari sasarannya, belati terbang itu masih meninggalkan bekas berdarah di wajah tampan Wang Yan Miao. Orang bisa membayangkan bahwa jika reaksi Wang Yan Miao lebih lambat, dia akan menjadi mayat tak bernyawa sekarang. Bakat Wang Yan Miao sudah luar biasa sejak dia masih muda, dan perjalanannya di jalur bela diri mulus. Dia telah mencapai alam penerangan surgawi di usia muda, dan dia telah menjadi bintang yang sedang naik daun di antara rumah tangga pemilik tanah di ibu kota Kekaisaran. Meskipun keluarga Wang adalah rumah tangga pemilik tanah, itu hanya bisa dianggap sebagai rumah tangga pemilik tanah kecil dibandingkan dengan tujuh rumah tangga pemilik tanah besar. Namun, karena keluarga Wang telah menghasilkan Wang Yan Miao dan ayahnya, Wang Daunan, kedua orang ini perlahan-lahan mendorong keluarga Wang ke peringkat 10 besar, dan mereka sekarang samar-samar setara dengan tujuh keluarga besar tradisional. Setiap pembudidaya yang mengolah jalur bela diri tidak dapat memiliki perjalanan yang mulus. Namun, kali ini, Wang Yan Miao paling dekat dengan kematian. Buk, buk, buk. Jantung Wang Yan Miao yang gagah berani dan kuat berdegup kencang. Darah segar mengalir dari luka tipis dan mewarnai separuh wajahnya menjadi merah. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Wang Yan Miao mengulurkan lengan bajunya dan menyeka darah di wajahnya. Baru saja, Luo Peiran memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Dia pasti menderita serangan jiwa darimu. Tidak heran Luo Peiran dikalahkan olehmu hanya dalam satu pertukaran. Seorang rekan realem penyulingan sum-sum benar-benar menguasai teknik serangan jiwa. Bagaimana caranya? Tidak terduga. Bagaimanapun juga Wang Yan Miao adalah seorang ahli yang terkenal. Setelah kembali dari ambang kematian, dia menyadari bahwa memperlakukan Luo Zheng seperti semut sangat bodoh. Kamu hanya seorang pembunuh yang menyamar sebagai semut. Jika aku tidak memiliki harta keluarga untuk melindungi tubuhku dan jiwaku yang sama kuatnya, aku khawatir aku akan mati di bawah pisau terbangmu sekarang, kata Wang Yan Miao tidak tergesa-gesa. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah yang mengalir dari wajahnya. Luka ini adalah harga yang harus aku bayar karena meremehkanmu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik untuk melukaiku. Kamu cukup bangga, tetapi kamu juga harus membayar harganya, bahkan jika kamu Luo. Kakaian, saat Wang Yan Miao berbicara, serangkaian bunga teratai melayang keluar dari tangannya. Bunga teratai ini diliputi cahaya merah muda dan memiliki pesona yang aneh, tetapi itu adalah senjata pembunuh yang sangat kuat. Aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Menghadapi bunga teratai yang lebat, Luo Zheng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bunga teratai dalam sekejap. Setiap bunga teratai memiliki kekuatan 10 kuali. Pada saat ini, ada lebih dari 100 di tubuh Luo Zheng. Meskipun tubuh Luo Zheng mati-matian menyerap tekanan ini dan mengubahnya menjadi arus hangat, dengan putus asa membasu tubuh Luo Zheng. Tapi tekanan ini terlalu besar dan terlalu menakutkan. Bahkan jika Luo Zheng adalah senjata spiritual, dia tidak tahan. Pa, sebuah retakan muncul di tubuh Luo Zheng, dan darah menyembur keluar dari celah itu. Tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan dia akan dihancurkan oleh bunga teratai yang beratnya mencapai 10 kuali setiap saat. Saudara laki-laki, ketika Luo Yan melihat pemandangan ini, air mata jatuh dari matanya seperti untayan mutiara yang putus. Dia menatap kakinya dengan penuh kebencian, arah bintang surgawi heksagonal melilitnya, dan tiba-tiba berhenti menangis. Mata Luo Yan penuh dengan keputusasaan. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba memiliki sedikit tekat. Sebuah true essence terkondensasi di tangan kanan gadis itu, dan kemudian true essence menyebar di sekitar tangan kanannya, membentuk enam rune kecil, perlahan berputar di sekitar tangan kanannya. Aku harus menghancurkan pesona ini. Enam rune kecil mulai memancarkan petir ungu kecil. Petir itu sangat kecil, tetapi kekuatan yang terkandung sangat menakutkan. Teknik terlarang, guntur kehancuran surgawi. Petir ungu menghubungkan rune kecil, dan kecepatan rotasi semakin cepat. Dan darah di wajah Luo Yan dengan cepat menghilang, menjadi pucat. Disebut sebagai teknik terlarang, pada awalnya merupakan metode kultivasi yang sangat kuat, dan pada saat yang sama, itu membutuhkan harga yang sangat tragis. Luo Yan tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melihat kakaknya mati di depannya. Tidak peduli seberapa kuat formasi bintang surgawi heksagonal, dia harus menghancurkannya. Pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Berhenti, hentikan, berhenti. Luo Yan, jangan gunakan teknik terlarang. Di sisi Luo Yan, seorang pria tua berambut putih muncul. Orang tua itu melayang di udara, sekitar satu zang jauhnya dari Luo Yan. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Tangan Luo Yan melambat, menatap lelaki tua itu dengan tatapan jernih, menunjuk ke pilar cahaya di tengah gunung dan berkata, kalau begitu batalkan formasi bintang surgawi heksagonal dan biarkan aku turun. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, tidak meninggalkan Purgatory Mountain, aku hanya akan pergi ke sana untuk menyelesaikan satu hal. Ketika dia mendengar permintaan Luo Yan, sesepu berkata dengan senyum pahit, formasi bintang surgawi heksagonal ini diatur oleh formasi surgawi Z, bagaimana saya bisa membatalkannya. Selain itu, formasi hebat ini tidak hanya menjebak Anda sendiri, ada lima orang lain di puncak Purgatory Mountain. Jika formasi ini benar-benar dibatalkan, saya yakin Luo Yan tidak akan lolos dari Purgatory Mountain, tetapi lima lainnya mungkin tidak. Kata-kata tetua itu sangat masuk akal. Total ada enam orang yang terjebak di puncak gunung api penyucian. Selain Luo Yan, enam lainnya juga sangat kuat. Selain itu, mengatur formasi bintang surgawi heksagonal sangat melelahkan. Terlepas dari Divine Formation Z, Master Formasi Ilusi No. 1 Sekte Blue Cloud. Luo Yan mengerutkan bibirnya, matanya menatap kosong ke sisi gunung, pada sosok kakaknya yang tertutup bunga teratai. Tidak apa-apa jika aku tidak menghancurkan formasi ini, tetapi kamu harus turun dan menyelamatkan saudaraku. Penatua tersenyum dan berkata, ini, saya tidak perlu mengambil tindakan. Sepertinya sudah ada seseorang yang ingin menyelamatkan Luo Zheng. Wee hao. Luo Yan bertanya. Penatua menunjuk ke kejauhan. Tidak jauh, kereta terbang melaju kencang. Dia, Yang Mulia Ling Yun. Ekspresi Luo Yan berkedip-kedip dengan sedikit keraguan. Luo Yan tidak tahu mengapa Yang Mulia Ling Yun datang untuk menyelamatkan Luo Zheng. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan saudara laki-lakinya. Luo Zheng adalah murid guru Su. Melihat ekspresi ragu Luo Yan, tetua itu menjelaskan, dengan penampilan Yang Mulia Ling Yun, Luo Zheng akan baik-baik saja. Saya harap begitu. Pada saat ini, suasana hati Luo Yan sedikit tenang. Dia diam-diam mengamati perubahan yang terjadi di lereng gunung. Jika ada perubahan, dia pasti akan menghancurkan arai bintang surgawi heksagonal. Koma, Jika itu adalah murid biasa di alam penyulingan sum-sum, di bawah tekanan ratusan kuali, dia pasti sudah dihancurkan menjadi tumpukan daging sekarang. Bahkan makhluk hidup siantian tidak akan mampu menahan tekanan mengerikan semacam ini. Luo Zheng menanggung tekanan ini, tetapi tubuhnya juga diambang kehancuran. Berat semacam itu seperti membawa gunung di punggungnya. Bahkan bernapas adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Alam penerangan jiwa sebenarnya sekuat ini. Tidak ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi Luo Zheng tidak menyerah untuk berpikir. Setelah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, bahkan di ambang kematian, Luo Zheng masih sangat tenang. Bahkan jika tubuhnya terus-menerus retak, terus-menerus mengeluarkan darah, dan bisa benar-benar runtuh kapan saja. Karena setelah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, Luo Zheng telah sepenuhnya memisahkan kedua bagian tubuhnya dari jiwanya. Seolah-olah tubuhnya adalah tubuh orang lain, bukan miliknya. Kartu truf apa lagi yang dia miliki? Belati terbang yang patah. Sisik naga. Spirit stunton. Metode ini tidak lagi berguna. Jika ada sesuatu yang bisa diandalkan, satu-satunya hal yang tidak dia gunakan adalah manual rahasia tingkat Sein, Tinju Iblis Surgawi. Bahkan di seluruh sekte awan biru, dia adalah satu-satunya yang mendapatkan Tinju Iblis Surgawi. Kekuatan manual rahasia level Sein ini tidak bisa diremehkan, tetapi kesulitan mengolah manual rahasia level Sein ini terlalu tinggi. Selama periode waktu ini, setiap kali dia punya waktu, dia akan selalu mencoba untuk memahami, Tinju Iblis Surgawi, berharap untuk menyingkat jejaki Iblis Surgawi di tubuhnya. Tapi setelah dicoba berkali-kali, tetap saja tidak berhasil. Ini membuat Luo Zheng bertanya-tanya apakah dia tidak bisa mengolah manual rahasia level Sein ini. Mendapatkan manual rahasia, tetapi tidak bisa mempelajarinya memang sesuatu yang mengganggu Luo Zheng. Tetapi upaya sia-sia yang berulang kali juga mengurangi antusiasme Luo Zheng, jadi dia untuk sementara mengesampingkan, Tinju Iblis Surgawi, selama beberapa hari terakhir. Sekarang Luo Zheng sedang berjalan di tepi hidup dan mati. Mungkin hanya dalam beberapa nafas, tubuhnya akan hancur berkeping-keping dan dia akan mati total. Saya tidak ingin menyerah seperti ini. Jalan seni bela diri tidak ada habisnya, tetapi saya hanya melihat seribu kaki cahaya. Saya ingin melihat lebih banyak. Saya ingin mencoba lagi dan melihat apakah saya bisa mengolah kisejati Iblis Surgawi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditekuk, dan gerakan ini kebetulan merupakan salah satu gerakan untuk mengolah. Mengikuti gerakan ini, Luo Zheng mulai mengedarkan kekuatannya. Kekuatan yang tersisa di depan, lalu melonjak, kekuatan yang tersisa di belakang mengapung, naik turun, tidak ada awal dan tidak ada jejak, Siklus berulang. Luo Zheng sudah sangat akrab dengan metode sirkulasi kekuatannya. Dia telah menggunakannya berkali-kali. Tapi dia tidak berhasil bahkan sekali. Kali ini, dia masih belum berhasil. Terlepas dari kekecewaannya, Luo Zheng masih tidak menyerah. Sebaliknya, dia mengolahnya lagi sesuai dengan metode kultivasi. Kedua kalinya, masih tidak ada reaksi. Memukul. Pada saat ini, tubuh Luo Zheng meledak menjadi dua retakan lagi. Sebenarnya ada tujuh hingga delapan retakan di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Luo Zheng tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi dia mengedarkannya lagi. Kali ini, ketika dia mengedarkannya, Luo Zheng merasakan perasaan aneh datang dari dantiannya. Kesuksesan, Luo Zheng terkejut. Dia merasa bahwa dalam dantiannya, kisejati yang benar-benar berbeda dari kisejati cendana merah telah muncul. Ini adalah kisejati iblis surgawi. Pada saat yang sama, Luo Zheng menemukan sesuatu yang lebih aneh. Ketika jejak kisejati iblis surgawi itu diproduksi, itu sebenarnya mulai melahap kisejati cendana merah di tubuhnya. Sungguh kisejati iblis surgawi yang sombong, itu benar-benar bisa melahap kisejati lainnya. Dalam tubuh seseorang, hanya ada satu jenis truki. Dalam keadaan normal, jika seseorang mengolah metode kultivasi lain dan menghasilkan kisejati tipe kedua, maka kisejati tipe pertama harus dilepaskan. Namun, kisejati iblis surgawi sebenarnya secara langsung melahap kisejati cendana merah. Dalam dantian Luo Zheng, kisejati cendana merah dengan cepat menurun, sedangkan kisejati iblis surgawi meningkat dengan cepat. Di bawah situasi ini, iblis surgawi truki dengan cepat memenuhi seluruh dantian Luo Zheng. Tinju Dewa Iblis Surgawi adalah metode kultivasi suci. Agaknya, kekuatan kisejati iblis surgawi juga jauh lebih besar daripada kisejati cendana merah. Biarkan saya mencoba dan melihat seberapa kuat kisejati iblis surgawi ini. Mampu memahami kisejati iblis surgawi ini, Luo Zheng masih tidak bisa bahagia. Dia juga tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah. Di depan Wang Yan Miao, yang berada di alam refleksi dewa, itu sama sekali tidak layak disebut. Tetapi dalam kamus Luo Zheng, kata, menyerah sama sekali tidak ada. Selama ada sedikit peluang, dia harus berjuang sampai akhir. His, his. Tepat saat Luo Zheng mengedarkan Sky Devil True Energinya, sebuah pemandangan aneh muncul, ada banyak sekali jenis truki di dunia, dan setiap jenis truki memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa truki bisa sangat memperkuat tubuh fisik, memberi orang kekuatan tak terbatas. Mereka bisa mencabik-cabik harimau dan macan tutul, dan mendorong gunung dan menghancurkan batu. Ada juga beberapa kisejati yang memungkinkan orang bergerak sangat cepat. Mereka bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Teknik kultivasi setiap orang berbeda. Warna, bentuk, dan efek dari truki juga sangat berbeda. Namun, truki iblis surgawi yang telah dipadatkan Luo Zheng pada saat ini tidak hanya melahap kisejati cendana merah di tubuh Luo Zheng, tetapi ketika kisejati iblis surgawi menyebar ke permukaan tubuh Luo Zheng, ia sebenarnya mulai melahap uang. Esensi sejati Yan Miao, setelah menjadi bentuk kehidupan Xiantian, kisejati seseorang akan diubah menjadi esensi sejati. Kemudian, seseorang akan dapat melakukan manifestasi true essence. Wang Yan Miao berada di alam refleksi jiwa. Karena dia mengolah teknik budidaya kelas surga, cermin harta karun teratai, esensi sejatinya bisa berubah menjadi bunga teratai merah muda. Bunga teratai ini tampak cerah dan indah, tetapi mereka bisa meledak dengan kekuatan yang mematikan dan menakutkan. Namun, pada saat ini, truki iblis surgawi yang menyembur keluar dari tubuh Luo Zheng sebenarnya terus melahap bunga teratai yang diubah dari true essence. Kecepatan melahap truki iblis surgawi sangat cepat, dan ketika truki ungu tua itu dengan lembut menyentuh lotus merah muda, sebuah penyok tiba-tiba muncul di lotus hijau tanpa cacat itu, dan semakin banyak tanda muncul di atasnya. Segera, seluruh teratai dilahap, dan setelah beberapa saat, teratai benar-benar dimakan, dan benar-benar menghilang. Teratai yang awalnya padat di tubuh Luo Zheng, setelah beberapa saat, sudah benar-benar dimakan oleh iblis surgawi truki. Ketika semua lotus menghilang, luka mengerikan Luo Zheng juga terungkap. Ketika para pembudidaya gunung api penyucian itu melihat luka di tubuh Luo Zheng, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa membayangkan metode seperti apa yang benar-benar bisa membuat kulitnya pecah. Pada kenyataannya, ada banyak alasan mengapa jenis cedera ini terjadi. Tekanan dari teratai Wang Yan Miao terlalu besar. Jika itu orang lain, mereka akan langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh lotus yang sangat berat itu. Namun, tubuh Luo Zheng sekuat artefak roh. Bahkan setelah dihancurkan oleh beban yang begitu mengerikan, pada akhirnya, dia masih tidak dapat menanggung beban itu, dan itulah sebabnya tubuhnya hancur berantakan seperti ini. Saat ini, Luo Zheng tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain, tidak memperhatikan lukanya sendiri. Tangan kanannya mengepal, dan kemudian lima jari tangan kirinya menyebar, dengan lembut menekan lengan kanannya. Tinju Dewa Iblis Langit, Bentuk Pertama, Iblis Menggerakkan Dunia. Sebelumnya, Luo Zheng tidak memiliki energi sejati setan langit di dalam tubuhnya, jadi tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, dia tidak dapat menampilkan kekuatan tinju Dewa Setan Langit. Namun, Luo Zheng akan dengan pahit memahaminya setiap hari ketika dia memiliki waktu luang, membaca manual rahasia tinju Dewa Setan Langit, menghafalnya dengan hati. Ketika Iblis Menggerakkan Dunia, ini ditampilkan, semua energi sejati setan langit di tubuhnya akan beredar melalui meridiannya. Semua jenis detail halus akan sepenuhnya dipahami, hampir seolah-olah itu ada di ujung jarinya. Inilah tepatnya yang dimaksud dengan persiapan yang baik. Aliran energi sejati Iblis Langit dengan panik berkumpul di tangan Luo Zheng, lalu dia maju selangkah. Langkah ini mengguncang gunung dan bumi, dengan dia sebagai pusatnya, langsung menghancurkan kerikil hitam di daerah itu menjadi bubuk. Luo Zheng kemudian dengan lembut mengayunkan tinjunya. Sebuah pukulan di udara, bayangan tinju ungu gelap muncul entah dari mana di depan Luo Zheng. Ketika bayangan tinju muncul, itu dengan cepat membesar, dan bayangan tinju, yang setinggi seseorang, menerkam Wang Yan Miao. Melihat bayangan tinju yang begitu besar, ekspresi Wang Yan Miao menjadi sangat serius. Meskipun Luo Zheng sebelumnya menggunakan soul attack untuk mengganggu pikiran Wang Yan Miao, dan kemudian menembakkan broken flying dagger ke kepalanya, hampir merenggut nyawanya, Wang Yan Miao masih tidak serius. Meskipun serangan Luo Zheng sebelumnya tajam, menurut Wang Yan Miao, serangan diam-diam semacam ini tidak layak disebut. Di hadapan kekuatan absolut, metode Luo Zheng tidak layak disebut sama sekali. Tapi sekarang, ketika Wang Yan Miao melihat bayangan tinju hitam keunguan, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini tidak bergantung pada objek eksternal untuk mencapai tahap ini. Dia mampu melahap teratainya, mengubahnya menjadi energi sejati untuk digunakan sendiri, dan bahkan melakukan serangan balik di saat-saat terakhir. Hanya keteguhan dan pikiran tanpa kompromi ini saja yang telah jauh melampaui kebanyakan orang di dunia ini. Yang lebih mengejutkan Wang Yan Miao adalah kekuatan pukulan ini. Luo Zheng hanya berada di ranah penyulingan sum-sum, jadi dia hanya bisa menyingkat energi sejati. Namun, dia mampu menggunakan energi sejati untuk mengerahkan kekuatan seperti itu dalam sebuah pukulan. Teknik tinju macam apa yang dia gunakan. Jika dia menjadi makhluk hidup conate dan bisa mengendalikan true energy, bukankah kekuatan pukulan ini akan tak terbendung? Tidak banyak waktu bagi Wang Yan Miao untuk membayangkan. Kinerja semut lemah di depannya ini telah melampaui harapan Wang Yan Miao berkali-kali. Ini membuat Wang Yan Miao merasakan krisis. Perasaan krisis ini bahkan tidak masuk akal baginya, tetapi itu adalah alasan baginya untuk serius. Pilar cahaya putih yang menyala meledak dengan cahaya yang lebih terang dalam sekejap. Wang Yan Miao tidak menghindar atau menghindar. Dia juga melemparkan pukulan. Wang Yan Miao tidak menahan pukulan ini. Kekuatan macam apa yang merupakan kekuatan penuh dari ahli ranah refleksi surgawi? Tinjunya bertabrakan dengan bayangan tinju raksasa Luo Zheng di udara. Bam! Kabum! Di mana kedua tinju melakukan kontak, angin puyuh yang mengerikan terbentuk. Kemudian, angin puyuh itu menyebar dengan kecepatan luar biasa, menyapu semua kerikil hitam, menabrak dinding gunung di sisi gunung. Semua gunung api penyucian sedikit bergetar. Banyak batu raksasa jatuh dari dinding gunung, mengeluarkan suara keras ketika mereka menabrak aliran gunung. Ketika pembudidaya pahit Purgatory Mountain melihat adegan ini, ekspresi mereka semua berubah. Beberapa bangunan yang dibangun di dinding bahkan hancur berkeping-keping oleh batu raksasa. Untungnya, kekuatan pembudidaya pahit ini tidak biasa. Meskipun tempat tinggal mereka hancur, mereka tidak terluka. Hanya saja, para pembudidaya pahit ini tidak bisa mengerti sama sekali. Ini jelas-jelas adalah bocah penyempurnaan sum-sum, jadi bagaimana dia bisa menghadapi ahli refleksi surgawi. Pertempuran ini benar-benar melebihi imajinasi mereka. Di puncak gunung, mata Luo Yan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Tinju kakak barusan sebenarnya sekuat ini, benar-benar memaksa Wang Yan Miao untuk mengambil tindakan. Penatua itu mengangguk. Namun, kekuatan Luo Zheng masih terlalu lemah. Tinju ini seharusnya sudah mengosongkan energi sebenarnya dari tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak dapat mengambil tindakan untuk kedua kalinya. Namun, Wang Yan Miao juga tidak memiliki kesempatan. Su Ling Yun sudah tiba. Tidak jauh, kereta terbang langit Su Ling Yun sudah dengan cepat mencapai pinggang gunung. Kekuatan pukulan ini tidak buruk. Wang Yan Miao tersenyum. Untuk dapat melakukan pukulan ini, itu berarti kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Meskipun, aku tahu bahwa pukulan ini hampir menghabiskan semua energimu yang sebenarnya, dan kamu tidak bisa lagi melakukan pukulan kedua. Namun, untuk bisa diperlakukan sebagai lawanku dan mati di bawah pukulanku, itu sudah cukup membuatmu merasa sangat terhormat. Tubuh manusia itu seperti cangkir. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin besar cangkir ini, dan semakin banyak energi sejati yang bisa ditampungnya. Setelah menjadi bentuk kehidupan Conate, hanya tubuh, Vessel ini, yang memenuhi syarat untuk menyimpan energi sejati. Adapun ranah refleksi surgawi, tubuh Wang Yan Miao hampir setara dengan danau. Setelah melemparkan pukulan ini, Luo Zheng telah mengeluarkan semua energi sejati setan langit di tubuhnya. Pada saat ini, Luo Zheng hanyalah cangkir kosong, energinya yang sebenarnya habis, wajahnya pucat, dan dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mati, dengan senyum di wajahnya, Wang Yan Miao melambaikan tinjunya lagi, dan bayangan teratai merah muda mekar di tinjunya. Luo Zheng menghadapi pukulan ini secara langsung, tanpa kesedihan atau ketakutan. Sejak dia masih muda, dia telah membaca banyak buku, dan mengerti satu hal. Tidak peduli apa, selama dia mencapai batasnya, dia tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Baginya saat ini, Wang Yan Miao masih merupakan lawan yang kuat yang tidak bisa dia kalahkan. Menghadapi pukulan ini, Luo Zheng menutup matanya. Berhenti, Wang Yan Miao, Su Ling Yun, yang bergegas, melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu, jadi dia hanya bisa berteriak. Wang Yan Miao melirik Su Ling Yun, yang dengan cepat mendekat di kereta terbang. Dia juga mendengar suaranya, tetapi tinjunya tidak melambat sama sekali. Itu terus menabrak Luo Zheng tanpa ragu-ragu. Wang Yan Miao, apakah kamu ingin klanmu dimusnahkan? Su Ling Yun berteriak lagi. Kali ini, suaranya jelas jauh lebih dingin, dan kata-katanya agak mengancam. Apakah Anda ingin klan Anda dimusnahkan? Wang Yan Miao kuat, dan dia sudah berada di alam dewa penerangan di usia yang begitu muda. Orang bisa membayangkan masa depannya yang tak terbatas. Namun, klan Wang bukanlah salah satu dari tujuh klan pemilik tanah. Jika Su Ling Yun benar-benar ingin memusnahkan klan Wang, bukan tidak mungkin dia melakukannya. Selain itu, dia masih memiliki medali kaisar. Ini jelas bukan ancaman. Wang Yan Miao tidak terlalu khawatir tentang Su Ling Yun. Bagi Wang Yan Miao, Su Ling Yun hanyalah seorang putri yang tidak disukai. Namun, ancaman Su Ling Yun menyerang titik lemah Wang Yan Miao. Klan Wang adalah klan pemilik tanah dengan bisnis besar. Jika masalah ini membawa pemusnahan seluruh klan, itu tidak akan sia-sia. Saat Tinju hendak mendarat di Luo Zheng, Tinju itu tiba-tiba berhenti tepat di depan wajahnya. Ekspresi serius di wajah Wang Yan Miao menghilang tanpa jejak saat dia mendapatkan kembali sikap tenangnya. Pada saat yang sama, dia dengan santai berkata kepada Su Ling Yun, Yang mulia Su Ling Yun, saya hanya bercanda dengan Luo Zheng untuk belajar dari satu sama lain. Bagaimana saya akhirnya memprovokasi pemusnahan klan saya? Su Ling Yun mendengus dingin. Aku benar-benar berpikir bahwa akan lebih baik jika Tinjumu ini benar-benar mendarat. Mari kita lihat apakah keluarga Wangmu masih bisa berdiri di ibu kota kekaisaran. Wang Yan Miao mengeluarkan tawa malu, tetapi tidak menunjukkan kelemahan apapun, malah berkata kepada Luo Zheng, Kamu cukup bagus, tapi aku akan tetap mengucapkan kata-kata itu. Saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat Luo Yan, apalagi menghentikanku. Tiga tahun, Luo Zheng mengulurkan tiga jari. Apa tiga tahun? Alis Wang Yan Miao sedikit berkerut. Dalam tiga tahun, aku akan bisa mengalahkanmu, apalagi membawa Luo Yan keluar dari Purgatory Mountain. Kata Luo Zheng, Wang Yan Miao tertawa lagi, apalagi, dia tertawa agak gila, seolah-olah dia mendengar hal terlucu di dunia ini. Hahaha, tiga tahun, bagus, kamu punya nyali, kamu punya semangat. Aku akan memberimu waktu tiga tahun. Jika kamu tidak dapat mengalahkanku dalam tiga tahun, maka kamu secara alami tidak dapat membawa Luo Yan turun dari gunung api penyucian. Saat itu, aku akan mengambil nyawamu. Dia menunjuk Luo Zheng. Setelah mengatakan ini, dia melayang pergi. Di belakangnya, trate merah muda di tanah dengan cepat berubah menjadi bintik esensi sejati, tersebar di antara langit dan bumi. Alasan mengapa Wang Yan Miao rela pergi begitu cepat adalah karena Su Ling Yun ada di sini. Dalam hal kekuatan, Wang Yan Miao tidak takut pada Su Ling Yun. Yang dia takutkan adalah identitas Su Ling Yun. Yang lain mengangkat Luo Peiran dari tanah dan mengikuti Wang Yan Miao saat mereka segera pergi. Mengapa kamu membuat perjanjian seperti itu dengannya? Su Ling Yun bertanya sambil melompat dari kereta terbang langit dan berjalan ke arah Luo Zheng. Luo Zheng tetap keras kepala seperti biasanya dalam hal Luo Yan. Ketika dia mendengar kata-kata Su Ling Yun, Luo Zheng merenung sejenak sebelum dia menjawab, Aku tidak ingin orang seperti itu dekat dengan Luo Yan. Wang Yan Miao saat ini menjadi fokus pengasuhan Sekte Langit Azure. Dia adalah murid langsung dan satu-satunya anak dari Patriark Klan Wang. Apakah dia tidak baik? Su Ling Yun bertanya. Tidak baik. Luo Zheng sampai pada kesimpulan dengan sangat cepat. Su Ling Yun tersenyum. Mungkin dia tidak baik di matamu. Namun, di mata gadis-gadis yang belum menikah di ibu kota, Wang Yan Miao adalah seseorang yang mereka benci untuk dinikahi. Adik perempuan saya secara alami tidak layak untuk orang yang luar biasa. Dia bisa terlihat untuk siapapun, tapi dia seharusnya tidak mencari Luo Yan. Luo Zheng berkata dengan dingin. Melihat penampilan Luo Zheng, hati Su Ling Yun juga sedikit melonjak. Sebelumnya, dia benar-benar salah paham dengan Luo Zheng. Dia memang tidak menyangka bahwa Luo Zheng sebenarnya adalah kakak laki-laki Luo Yan. Alasan terbesar mengapa Luo Zheng sangat aktif dalam mendapatkan poin adalah untuk pergi ke Gunung Api Penyucian dan menyelamatkan Luo Yan. Pikiran Luo Zheng memang benar, tapi Su Ling Yun masih menghela nafas dalam hati. Dia terlalu naif, berpikir terlalu sederhana tentang masalah Luo Yan. Instruktur Su, saya ingin naik gunung untuk melihat Luo Yan. Luo Zheng mengatakan ini, dan kemudian dia berjalan menuju puncak gunung. Su Ling Yun berada di belakang Luo Zheng. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan bisa melihat Luo Yan. Mengapa? Alis Luo Zheng berdiri seperti pedang tajam. Dia tidak berharap Wang Yan Miao mengatakan ini, dan instruktur Su juga mengatakan ini. Kualifikasi Kualifikasi seperti apa yang mereka miliki. Sejak saya memasuki Purgatory Mountain, mengapa saya tidak diizinkan untuk melihat Luo Yan? Orang yang dipenjara di puncak Purgatory Mountain jelas bukan orang biasa. Kamu tidak lebih dari murid sekte luar, jadi bagaimana kamu bisa dengan mudah melihatnya? Ada formasi hebat di puncak yang disebut formasi Bintang Surgawi Enam Arah. Tanpa izin, dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa memasuki formasi hebat ini. Su Lingyun berkata perlahan. Ketika dia mendengar kata-kata Su Lingyun, ekspresi Luo Zheng segera menjadi sangat jelek. Demi memasuki gunung api penyucian, dia secara aktif menerima misi, menimbulkan keributan besar, namun dia bahkan tidak bisa melihat Luo Yan secara langsung. Hasil ini adalah sesuatu yang Luo Zheng tidak bisa terima sama sekali. Karena itu, Luo Zheng masih dengan keras kepala mendaki gunung. Namun, dia lupa bahwa saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Meskipun luka mengejutkan di tubuhnya sudah berhenti berdarah, ketika dia bergerak, dia menyentuh luka itu, segera membuat wajahnya menjadi pucat pasi, rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Dengan suara putong, Luo Zheng jatuh ke tanah. Mengapa mengganggu? Su Lingyun berkata dengan linglung. Bocah ini tidak mendengarkan kata-katanya sama sekali. Luo Zheng yang sedang berbaring di tanah menarik dan mengembuskan nafas beberapa kali, masih berusaha mendaki gunung api penyucian. Setelah putaran aktivitas ini, luka yang semula sudah tertutup mulai berdarah lagi. Su Lingyun yang melihat adegan ini menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, mengulurkan tangannya. Tiga helai esensi sejati menyapu Luo Zheng. Dengan sapuan ini, dia memindahkan tubuh Luo Zheng ke kereta terbang surga. Kemudian, dia juga melompat ke kereta terbang surga, terus naik menuju puncak gunung api penyucian. Ketika mereka kira-kira seratus zang dari puncak, seberkas cahaya biru terang tiba-tiba bersinar, mengelilingi seluruh puncak gunung di dalamnya. Ini tepatnya formasi bintang surgawi enam arah. Kita sudah tidak bisa melewatinya. Kata Su Lingyun, Luo Zheng duduk di kereta terbang surga, melebarkan matanya, berharap menemukan sosok adik perempuannya di puncak. Meskipun mata dan telinga Luo Zheng benar-benar baru setelah memasuki alam penyempitan sum-sum, dapat melihat jauh, jarak ini masih agak terlalu jauh. Menemukan sosok Luo Yan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, tepat ketika Luo Zheng dengan sepenuh hati mencari Luo Yan, di sebelah kanan garis pandangnya, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar. Luo Zheng menatap. Pada platform batu yang jauh, seorang wanita muda ramping dan elegan berdiri di tepi, seluruh tubuhnya saat ini terbakar dengan esensi sejati. Cahaya yang sangat menyilaukan mengalir ke langit dari tubuhnya, membentuk pilar cahaya ungu. Pilar cahaya itu bahkan sedikit lebih terang dari pilar cahaya di sekitar tubuh Wang Yan Miao. Luo Zheng dengan hati-hati menatap. Karena jaraknya terlalu jauh, penampilan wanita muda itu kabur, tetapi Luo Zheng masih bisa mengenalinya dengan jelas. Itu tepatnya Luo Yan. Kakak dan adik itu saling berpandangan. Meskipun jaraknya terlalu jauh, mereka berdua sangat tenang saat ini. Tiba-tiba, Luo Zheng berdiri dari kereta surga terbang dan memberi isyarat ke arah Luo Yan. Melihat gerakan itu, Su Lingyun dan lelaki tua di samping Luo Yan agak bingung. Mereka tidak mengerti arti dari gerakan ini. Namun, Luo Yan tersenyum. Dia tahu arti dari gerakan kakaknya, dan dia juga mengerti apa yang ingin kakaknya katakan padanya. Aku akan melindungimu. Luo Yan telah melihat gerakan ini berkali-kali ketika dia masih kecil. Meskipun kekuatan Luo Yan saat ini jauh lebih kuat dari Luo Zheng. Wanita muda yang dulu lemah dan tak berdaya tidak lagi membutuhkan perlindungan Luo Zheng. Tetapi pada saat ini, itu membuat hatinya merasa sangat penuh. Hanya pada saat ini, dia akan merasa bahwa dia aman. Ayo pergi, kata Luo Zheng ringan. Kamu tidak perlu tinggal lebih lama. Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kemudian, Su Lingyun memutar kereta surga terbang. Terbang menuruni gunung api penyucian. Hanya ketika mereka meninggalkan gunung api penyucian, setelah memastikan bahwa penglihatan Luo Yan tidak dapat mencapai sejauh ini, Luo Zheng ambruk di kereta langit terbang. Baru saja, Luo Zheng nyaris tidak berdiri, hampir menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya. Ketika dia melihat adegan ini, Su Lingyun melengkungkan bibirnya. Orang ini sangat suka pamer. Cederamu sangat serius. Aku tidak akan mati. Luo Zheng menatap langit yang penuh bintang dengan linglung. Tidak ada awan malam ini, langit berbintang sangat cerah. Bintang-bintang yang tersebar di cakrawala membentuk sungai perak yang indah. Pata, sebuah pil berwarna merah darah jatuh di sisi Luo Zheng, berguling di sepanjang The Flying Heaven Chariot menuju telinga Luo Zheng. Luo Zheng mengulurkan tangannya, mengambil pil merah itu. Ketika dia melihat pil itu, dia segera menarik napas dalam-dalam. Ini sepenuhnya merah-merah, lima pola awan. Jika saya tidak salah, ini adalah obat pil peringkat kelima, Scarlet Cloud Pil. Aku merasa kamu buta. Aku tidak menyangka kamu masih bisa mengenalinya. Su Lingyun mengendalikan kereta langit terbang, berkata pelan. Pil awan Scarlet peringkat kelima. Setelah dikonsumsi, itu dapat segera menyegarkan darah dan meregenerasi otot. Selama seseorang tidak mati, bahkan luka yang paling serius pun akan sembuh dalam waktu satu jam. Ini dikenal sebagai obat kelas suci. Di mata seorang seniman bela diri, pil awan Scarlet setara dengan kehidupan. Pil semacam ini tak ternilai harganya. Jika Anda mengubahnya menjadi poin sesuai dengan harga pasar, biayanya sekitar seribu poin. Saya tidak bisa beli pil semacam ini, kata Luo Zheng. Su Lingyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, Anggap saja kamu berhutang padaku. Luo Zheng masih menggelengkan kepalanya. Saya sangat miskin, dan saya membutuhkan banyak poin. Saya khawatir saya tidak dapat membayar Anda kembali. Saat Luo Zheng sedang berbicara, Su Lingyun tiba-tiba berbalik dan meraih Scarlet Cloud Pil di tangannya dengan kecepatan kilat. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menempelkannya ke dagu Luo Zheng. Luo Zheng merasakan sakit dan membuka mulutnya secara refleks. Su Lingyun memanfaatkan momen ini dan memasukkan Scarlet Cloud Pil ke dalam mulutnya. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan kembali investasi saya pada Anda dengan bunga cepat atau lambat. Anda akan berhutang lebih dari ini di masa depan. Karena itu, sebagai kreditur Anda, Anda sebaiknya mendengarkan saya. Su Lingyun berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terus mengendalikan kereta surga terbang. Setelah Luo Zheng menelan Scarlet Cloud Pil, dia langsung merasa seolah-olah ada api yang mengamuk di perutnya. Kemudian, dia merasakan sensasi mati rasa dan nyaman yang berasal dari retakan di tubuhnya. Pil kelas 5 memang luar biasa. Cedera Luo Zheng sangat parah, tetapi dia sekarang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Efek kuat dari pil itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Luo Zheng. Perlahan-lahan, Luo Zheng mulai merasa sedikit mengantuk. Rasa kantuk yang kuat perlahan menguasainya, dan dia akhirnya pingsan. Malam itu mungkin adalah tidur terbaik yang dimiliki Luo Zheng dalam beberapa tahun terakhir. Luo Zheng telah mengembangkan kebiasaan membaca di ruang bawah tanah keluarga Luo. Setiap pagi, sebelum langit cerah, dia akan bangun secara alami. Namun, hari ini, ketika dia bangun, matahari sudah tinggi di langit. Aku benar-benar tidur begitu lama. Luo Zheng meregangkan tubuhnya dengan sangat terkejut. Dia mengukur tubuhnya sendiri. Cedera yang dia tinggalkan kemarin di gunung api penyucian sudah pulih. Bagaimanapun juga, efek dari Scarlet Cloud Pill sangat luar biasa. Dia melompat dari tempat tidur, dan kemudian duduk bersila, mulai mengedarkan kekuatannya menurut metode kultivasi mental tinju Iblis Surgawi. Energi sejati Iblis Surgawi ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak berhasil dia kembangkan. Kemarin, di bawah tekanan Wang Yan Miao, dia benar-benar berhasil dengan paksa. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.